Hai baik jumpa lagi di channel channel 69 pada video kali ini saya akan mereview sebuah gunting dahan atau gunting pangkas dari merek Taiwan jadi pas saya beli ini kebetulan lagi promo harganya Rp30.000 ya harga normalnya sekitar Rp45.000 nah gunting seperti ini itu banyak tersedia dari berbagai macam merek antara lain itu yang paling populer Kapusi kemudian ada dari merek ya ap Kamel Kingston soligen dan sebagainya ya punya banyak gunting yang mirip-mirip kayak gini gitu untuk tampilannya disini kita dikasih per cadangan seperti ini ini guntingnya kebetulan saya kebagian warna merah pas flash sale kemarin ada warna emas kemudian merah putih untuk pilihan warnanya di kualitas mata guntingnya seperti ini terlihat terbuat dari stainless lah jadi mudah-mudahan ini tahan karat seperti itu bagian penguncinya di bagian belakang sistem tarik seperti ini ya Hai ini terbuat dari logam nih tapi terasa keker gitu ya enggak terlihat murahan ada tekstur kulit jeruk sehingga tidak licin jadi tidak dilapisi karet tapi tidak terasa licin ya Mas dipegang itu mungkin ini semacam apa ya lapisan gitu ya tapi nggak bisa dipisah itu dari logamnya kayak cat tapi bukan ini untuk mata guntingnya seperti ini ya tajam banget ini pasti pegang ya lumayan cukup presis ini tidak cekah ya Hai ini pernya bisa dilepas ya untuk ukurannya sendiri ini terlihat 8 ini ya baik sekarang saya akan melakukan tes performa untuk gunting gunting Taiwan ini ya kita mulai dari kertas ini tajam ya karena ini masih baru semua gunting juga tajam pas saat di beliwa baru baik sekarang saya akan coba untuk memotong plastik tipis nih biasanya kalau gunting tumpul itu nilai ya saat digunakan untuk memotong plastik ini tajam ya enak oke dan terakhir ini akan saya coba untuk menggunting dahan ya ini dahan jambu biji yang cukup keras nih enak ya di kalau guntingnya agak panjang 8 in biasanya tenaganya juga agak besar ya ketimbang kita menggunakan gunting yang pendek atau yang 7 in kayak gitu nah ini agak gede nih dan udah tua nih ini untuk dahannya enak ya tidak ada masalah ini tajam banget baik jadi setelah saya coba-coba ya menggunakan beberapa macam gunting disini saya dapat mengambil kesimpulan ya untuk gunting tipe yang seperti ini untuk gunting macam-macam gunting ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya untuk yang pendek ini dia lebih ringan ya saat digunakan ini kelebihannya untuk gunting pendek seperti ini yang 7 in kemudian digripnya juga ini lebih soft atau lebih halus karena disini dilapisi karetnya jadi pas dipegang itu enak cuma kekurangannya ini kurang besar tenaganya ya kalau misalnya guntingnya pendek seperti ini kemudian selanjutnya yang gunting full besi seperti ini ya kekurangannya dia itu berat jadi gimana ya berat aja pas waktu digunakan itu kalau lama-lama itu lumayan lah gitu kemudian disini rawan berkaratnya untuk bodinya tapi kelebihannya gunting seperti ini ini yang paling kokoh ya yang pernah saya coba yang lainnya biasanya suka milai-milai gitu ya kalau misalnya dipakai untuk menggunting dan yang besar tapi ini kuat gitu ya ini paling kuat kemudian yang seperti ini ini yang paling saya rasakan saat digunakan yang pertama itu handle nya yang enak gitu ya beda sama yang seperti ini nih pegangannya ini kurang enak lah gitu kalau digenggam beda dengan yang ada lakukan disini ya jadi ini enak paling enak untuk digenggam sementara untuk kekuatan saya lebih menyukai yang ini gitu ya kelihatan lah gitu ini kan ada sambungan kayak gitu dan disininya biasanya rawan sekali berkarat ataupun rusak ya kalau yang seperti ini ini kuat nah kelebihan lainnya kalau misalnya kita punya gunting seperti ini yang ada gripnya seperti ini biasanya ini rawan lepas ataupun sobek ya kalau pemakaian lama apalagi kualitasnya yang abal-abal tapi kalau ini karena tanpa handle atau tanpa lapisan karet disini ini paling juga lecet-lecet nanti tidak akan lepas atau merosot kayak gini nih pas udah pemakaian lama seperti itu ya jadi ini terkesan lebih simple aja gitu ya dan lebih minimalis gitu baik demikian review gunting dan merek Taiwan ya semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum terima kasih telah menonton